J.J., Iblis Pembakaran, setelah kita semua keluar, apakah kamu merasa seperti telah menembak dirimu sendiri? Apakah kamu merasa sedikit menyesal? Kata Iblis luar angkasa gelap sambil tersenyum bangga. Dengan 12 Iblis peringkat imortal berdiri di sampingnya, itu hanyalah kekuatan bertarung yang sangat kejam, serta dukungan yang besar. Tidak peduli betapa anehnya Iblis Pembakaran itu, mustahil baginya untuk menahan serangan itu. Menyesal apa? Rajurit tidak berguna sepertimu akan mati tidak peduli berapa banyak dari kamu yang datang. Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di Flaming Hell dengan kekuatan Anda sendiri? Siaping terdiam, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Iblis peringkat imortal ini. Terutama setelah melepaskan segel pertama dari sikat reinkarnasi, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk membunuh dewa dan setan. Setan-setan peringkat imortal ini bukan apa-apa baginya. Dia bahkan menantikan Iblis peringkat imortal datang untuk menguji ketajaman sikat reinkarnasi. Hari ini adalah upacara kenaikan burning overload. Menggunakan darah Iblis peringkat imortal ini sebagai pengorbanan adalah yang terbaik. Huff! Iblis pembakaran bodoh! Kamu tidak akan menitikan air mata sampai kamu melihat mata air kuning. Sombong sampai ekstrim. Melihat kami 13 Iblis peringkat abadi, tidak menyerah adalah satu hal, tapi kamu masih sangat sombong. Nyali macam apa yang kamu makan. Jangan bicara omong kosong dengan Iblis pembakaran ini. Bunuh orang ini segera dan tempat di alam neraka ini. Kamu akan mendapatkan pahala yang besar dan harta yang tak terhitung jumlahnya. 13 Iblis alam abadi mendengus dingin. Mereka sangat tidak senang dengan kata-kata siaping. Mereka sangat marah. Menghadapi kehebatan pertempuran mereka yang dahsyat, orang ini justru berani bersikap sombong, menyebut mereka prajurit udang dan jendral kepiting. Sungguh tidak masuk akal. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku melihat kamu cukup kuat, jadi aku ingin memberimu beberapa petunjuk dan menjadikanmu bawahanku. Tapi sekarang, sepertinya kamu hanyalah sampah yang tidak berguna. Tidak tahu apa yang baik bagimu. Matilah. Setan luar angkasa gelap mencibir. Rasanya sudah memberikan banyak wajah pada Iblis ini dengan mengucapkan beberapa kata lagi. Tanpa diduga, orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Kalau begitu, tidak bisa disalahkan. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, Iblis luar angkasa gelap mulai bergerak. Itu segera berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang ke ruang kosong. Itu tidak terlihat dan mengandung energi jahat. Ia melompati ruang dan menyerang siaping. Ini adalah salah satu metode pembunuhan yang tak tertandingi. Ia menyatu dengan kehampaan, mendekati musuh, dan langsung memenggal kepala mereka. Dapat dikatakan bahwa dengan seni dewa luar angkasa, pembunuhan semacam ini berhasil. Membunuh. Terlebih lagi, kali ini, bukan hanya Iblis luar angkasa gelap saja. 12 Iblis peringkat abadi lainnya di langit juga telah mengambil tindakan. Mereka tahu bahwa tidak mudah untuk membunuh Iblis peringkat abadi, jadi mereka harus mengepum dan membunuhnya bersama-sama. Lagi pula, mengalahkan Iblis peringkat imortal itu mudah, tapi membunuhnya sangatlah sulit. Cakar Iblis yang seperti naga. Dalam sekejap mata, Iblis abadi mengambil tindakan. Cakarnya hancur seperti naga hitam dari neraka, mengandung kekuatan kegelapan dan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Cakar itu diukir dengan karakter neraka. Ia menggeliat seperti cacing tanah, seolah mengandung vitalitas dan dipenuhi kotoran neraka. Bahkan Iblis dengan tubuh peringkat imortal akan terluka parah jika mereka terkena cakar ini. Kotoran neraka bahkan dapat mencemari tubuh abadi, mencegah tubuh untuk terus beregenerasi. Iblis pembakaran, menyerahlah. Kamu bukan tandingan kami. Melawan kami hanya akan mengakibatkan kematian. Iblis bayangan meraung. Suara ini mengandung kekuatan khusus, seperti suara yang menyihir. Itu seperti belatung yang menempel di tulang, mengandung kekuatan kutukan yang mengerikan. Jauh di dalam kehampaan, saat berbicara, gelombang suara benar-benar berubah menjadi karakter neraka, mengembun menjadi substansi dan menembus otak siaping. Isinya niat membunuh yang tak terduga. Ini adalah seni dewa kutukan suara. Begitu musuh goyah sedikitpun, kekuatan kutukan akan merusak jiwa musuh dan mereka tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Bahkan jika jiwa terkena, ia akan melemah dan mati perlahan. Matilah, Iblis pembakaran. Aku akan menghancurkanmu menjadi daging cincang. Iblis peringkat imortal lainnya menyerbu, memegang palu merah. Tampaknya beberapa kali lebih ganas daripada rock overload. Setiap inci ototnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Palunya hancur, membentuk susunan kitab suci neraka yang padat. Itu seperti gunung besar yang menekan, menghancurkan semua yang ada di bawah palu menjadi berkeping-keping. Belum lama berselang, ketika bumi runtuh, pegunungan dan sungai di sekitarnya akan hancur, sebuah planet akan meledak, dan wilayah ini akan menjadi zona vakum, tanah kematian. Setan peringkat imortal lainnya juga menyerang. Gelombang demi gelombang niat membunuh yang mengerikan menyebar, menutupi langit dan bumi, mengguncang gunung dan sungai. Mereka menyebar ke segala arah, tidak memberi kesempatan pada siaping untuk melarikan diri. Sudah berakhir, Tuhan sudah selesai. Banyak setan dan hantu neter gemetar. Mereka bisa merasakan kekuatan yang menakutkan. Bahkan Tuhan mereka sebelumnya bukanlah tandingan mereka. Setiap gelombang jauh lebih kuat dari para lord sebelumnya. Dan sekarang, 13 iblis kuat telah muncul, menyerang Raja Pembakaran pada saat yang bersamaan. Ini seperti turunnya Dewa Neter, membawa Dewa Pembakaran kembali ke mata air kuning. Tirai kegelapan. Tapi sebelum siaping bisa melakukan apapun, Luna melakukannya. Dia berdiri di depan siaping, tubuh kecilnya memancarkan aura gelap yang tak tergoyahkan. Gemuruh. Tiba-tiba, untaian energi gelap keluar dari Luna. Ini adalah aura dosa, begitu pekat hingga tidak bisa disebarkan. Itu langsung menyelimuti tubuhnya. Dengan tubuhnya sebagai pusat, ia berkembang pesat, langsung menyelimuti seluruh platform tinggi. Seperti lubang hitam, ia melahap segalanya dengan bersih, tidak meninggalkan titik buta. Bang, bang, bang. Pada saat ini, kemampuan ilahi 13 iblis peringkat abadi menyerang Tirai kegelapan pada saat yang sama. Apa? 13 iblis peringkat abadi terkejut, karena mereka menemukan bahwa ketika kekuatan mereka menghantam Tirai kegelapan, rasanya seperti jatuh ke dalam rawa. Semua kekuatan mereka dilahap. Bahkan upaya iblis kegelapan untuk memasuki Tirai kegelapan dipantulkan kembali. Seolah-olah Tirai kegelapan bahkan bisa mengisolasi ruang. Suara mendesing gelombang. Luna melambaikan tangannya, menghilangkan Tirai kegelapan. Platformnya masih utuh, semua kekuatan telah dilahap olehnya. Mustahil, auramu belum mencapai peringkat keabadian, namun kamu bisa menghentikan kami. Kamu ras apa? Mengapa kamu memiliki kekuatan seperti itu? 2102. Haha, semuanya, jangan tertipu oleh keduanya. Pada saat itu, iblis luar angkasa tertawa terbahak-bahak, kamu bahkan bukan iblis peringkat abadi. Bagaimana kamu bisa menolak kekuatan iblis peringkat abadi kami? Ini mungkin adalah kekuatan suci yang unik pada tubuh orang ini. Dia mungkin hanya mampu menggunakannya sekali dalam hidupnya. Terlebih lagi, harga dari menggunakannya sekali sangatlah besar. Dia bahkan mungkin sudah terluka parah. Ia menunjukkan segalanya, seolah-olah ia telah melihat segalanya. Begitu, seperti yang diharapkan dari Dark Space Demon, kamu sangat berpengetahuan. Kami hampir tertipu. Mendengar ini, iblis peringkat imortal lainnya mengangguk. Dunia neraka tidak terbatas, dan ada banyak sekali jenis iblis. Tidaklah aneh jika ada kemampuan ilahi yang istimewa, aneh, dan kuat. Tak aneh jika ada kemampuan suci yang bisa melahap semua serangan. Namun, semakin kuat kemampuan ilahi, semakin besar harga yang harus dibayar. Tanpa diragukan lagi, iblis yang bahkan bukan iblis peringkat imortal ini pasti telah membayar mahal untuk menggunakan kemampuan ilahi ini dan bertahan dari serangan mereka. Beginilah keadaan dunia saat ini. Semakin besar kekuatan yang dimilikinya, semakin besar pula harga yang harus dibayarnya. Gadis kecil, berhentilah berpura-pura. Kamu masih berpura-pura acuh tak acuh. Faktanya, kamu sudah terluka parah dan diambang kematian. Namun, saya harus memuji kemampuan akting Anda. Kamu akan mati, namun kamu masih bisa menunjukkan ekspresi tenang seperti itu. Jika saya bukan iblis yang telah mengalami ratusan pertempuran, saya mungkin tertipu oleh Anda. Dark Space Demon menunjukkan ekspresi seolah-olah telah melihat kemampuan akting Luna. Di matanya, loli kecil ini sudah terluka parah. Bagian dalamnya penuh lubang. Luna berkedip dan menatap Dark Space Demon. Iblis pembakaran, aku juga harus memujimu. Kamu sebenarnya memiliki iblis setia yang rela mati untukmu. Aku tidak tahu apa yang mampu kamu lakukan, tapi itu berakhir di sini. Serangan berikutnya adalah kematianmu. Mati saja dengan patuh. Kamu tidak bisa menghentikan kami dengan kekuatanmu. Dark Space Demon melihat ke bawah dari atas, memandang Xiaoping seolah sedang melihat seekor semut. Itu sangat arogan. Bising. Dengan keras, Xiaoping maju selangkah dan mengeluarkan kuas reinkarnasi. Aura kuat keluar dari tubuhnya, mencakup radius 10 miliar kilometer, mengguncang sekeliling dan menyebabkan bintang-bintang bergoyang. Seolah-olah seluruh api neraka telah terguncang. Segera setelah kuas reinkarnasi muncul, aura dewa infernal turun, seolah-olah terhubung dengan enam jalan reinkarnasi, memanfaatkan esensi neraka yang tak terbatas. Kitab suci neraka muncul satu demi satu, menutupi kedalaman kehampaan dengan rapat. Seolah-olah mereka menciptakan penampakan neraka, dengan dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengaum dan melolong. Apa ini? Termasuk Dark Space Demon, 13 Immortal Demons merasakan rambut mereka berdiri. Mereka adalah iblis peringkat abadi, persepsi mereka terhadap bahaya sangat tajam, mencapai tahap di mana Jankrik dapat merasakan angin musim gugur bahkan sebelum ia bergerak. Mereka segera melihat kuas reinkarnasi di tangan Xiaoping. Itu adalah kuas yang tidak mencolok, tapi setiap rambut hitam di ujung kuas sepertinya mengandung aura yang mencuri jiwa dan niat membunuh yang tak terbatas. Itu jelas hanya sebuah kuas yang tidak mencolok, tapi di mata mereka, itu hanyalah hal yang paling menakutkan di dunia ini. Ini memicu jiwa mereka, menyebabkan setiap sel di tubuh mereka bergetar, seolah-olah mereka telah menghadapi musuh alami mereka. Bahkan iblis abadi berada dalam kondisi seperti itu, apalagi banyak iblis di bawah platform. Mereka merasakan tekanan yang tak ada habisnya menekan mereka, seolah-olah sungai kuning mengalir di seluruh tubuh mereka, memaksa mereka merangkak di tanah, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Seolah-olah sedikit gerakan saja akan mengubah tubuh mereka menjadi debu. Lari, cepat lari, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Entah kenapa, Dark Space Demon dan Immortal Demon lainnya segera merasakan keinginan untuk lari. Naluri mereka memperingatkan mereka untuk tidak bertarung langsung. Apalagi mereka tidak merasa ada yang memalukan dari hal itu. Satu-satunya pikiran mereka sekarang adalah lari. Namun, semuanya sudah terlambat. Siaping memegang kuas reinkarnasi dan sembilan ruang istana ungu bergetar. Kekuatan sihir tak terbatas dicurahkan, dan sikat emas gelap dengan lembut bergerak menuju kehampaan. Dong. Dalam sekejap, tanda yang membentang sejauh 30 ribu kilometer tergambar di kedalaman kehampaan. Itu membelah kehampaan, dan itu sangat cepat sehingga bahkan berpikir pun tidak bisa mengimbanginya. Detik berikutnya, 13 iblis abadi dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Bang-bang-bang. Segera, mereka jatuh ke tanah, berlumuran darah. Area di sekitar platform itu seluruhnya diwarnai merah. 13 iblis abadi setengah lumpuh di tempat, tidak bisa bergerak. Lumayan, aku tidak membunuh kalian semua. Siaping menatap ke bawah ke-13 iblis peringkat abadi di tanah dan merasa sangat puas. Setelah membuka segel pertama, kekuatan kuas reinkarnasi telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan iblis peringkat abadi tidak bisa menahan ketajamannya. Hanya dengan satu pukulan ringan, jiwa musuh akan terkoyak seketika, tidak bisa melarikan diri. Yang terpenting, setelah melepaskan segel pertama, dia bisa sedikit mengontrol kekuatan kuas reinkarnasi. Ini tidak akan seperti terakhir kali, langsung membunuh Saga Iblis terkutuklah dan menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Tapi sekarang berbeda. Dia bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya, mengalahkan 13 iblis abadi yang setengah lumpuh, tapi tidak membunuh mereka. Ini? Harta karun apa ini? Benda apa ini? Iblis kekosongan kegelapan dan iblis-iblis abadi lainnya begitu ketakutan hingga membuat diri mereka sendiri kesal, isi perut mereka hancur. Mereka sangat ketakutan. Harta ajaib inilah yang membuat mereka lumpuh hanya dengan satu gerakan, membuat mereka setengah mati dan setengah hidup. Hanya satu gerakan, mereka adalah iblis abadi dengan tubuh abadi, tapi di depan semak ini, mereka sama lemahnya dengan bayi. Jika mereka tidak mengalaminya sendiri, mereka tidak akan mempercayai hal konyol seperti itu. Pohon dunia. Siaping tidak berkata apa-apa, melambaikan tangannya dengan ringan. Dong-dong-dong gelombang. Segera, ribuan akar dari pohon dunia merembes keluar dari kehampaan. Warnanya hijau-giok dan mengandung kekuatan hidup yang tak terbatas. Mereka langsung menembus tubuh 13 iblis abadi. Burning Demon, kamu, apa yang kamu lakukan pada kami? Demon luar angkasa gelap dan demon seabadi lainnya ketakutan. Mereka merasakan akar yang tak terhitung jumlahnya merembes ke dalam tubuh mereka. Jumlahnya ratusan ribu, merembes ke setiap sudut tubuh mereka. Pembuluh darah di tubuh mereka kini telah berubah menjadi akar. Akar ini bahkan meresap ke dalam jiwa mereka, seolah mengakar di bagian terdalam tubuh mereka. Dengan kata lain, mereka sepenuhnya berada di bawah kendali musuh. Pada saat yang sama, akar-akar ini juga menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan, terkadang melahap kekuatan hidup mereka yang tak terbatas. 2.103 Di bawah panggung, para iblis dan hantu kegelapan juga melihat ini. Melihat siaping mengalahkan 13 iblis abadi menjadi anjing hanya dengan satu gerakan, mereka semua bersorak. Astaga, itu adalah 13 raja abadi, yang mulia benar-benar membunuh mereka dalam satu gerakan. Konyol, beberapa setan terkejut dan merasa sulit dipercaya. Benar, aku minta maaf, tapi tadi, kupikir Tuhan kita sudah mati dan akan dibunuh oleh 13 tamu tak diundang ini. Lagi pula, mereka adalah 13 iblis abadi. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan mereka? Aku tidak melakukannya. Aku tidak berpikir ini akan terjadi. Seorang komandan hantu kegelapan mau tidak mau mengangguk setuju. Tuhan kita benar-benar terlalu kuat. Pantas saja dia membunuh 9 raja abadi dan menyatukan seluruh neraka menyala. Apa yang bisa dilakukan selusin iblis abadi? Dia membunuh mereka seperti anjing. Beberapa iblis jahat memuja siaping secara ekstrim dan sangat fanatik. Sejujurnya, kita kalah begitu cepat sehingga kupikir aku sedang berhalusinasi. Kukira para iblis abadi ini lemah. Bagaimana mereka bisa begitu lemah? Memang benar, mereka terlalu lemah. Mereka bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Tuhan kita. Mungkin iblis dari neraka lain sangat lemah. Mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Sepertinya iblis di neraka menyala kita sangat kuat, jauh lebih kuat dari neraka lainnya. Para iblis berdiskusi, memandang rendah iblis ruang gelap dan iblis abadi lainnya. Bahkan ada yang curiga bahwa iblis dari pesawat lain itu lemah dan lemah. Mendengar ini, iblis luar angkasa gelap dan iblis abadi lainnya sangat marah hingga ingin muntah darah. Mereka adalah iblis kuat dari neraka kelas atas, namun mereka dipandang rendah oleh orang-orang desa ini. Itu seperti seekor harimau yang ditindas oleh seekor anjing. Mereka sangat sedih dan merasa sangat jengkel. Tapi sekarang setelah mereka ditangkap, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bicaralah, dari mana asalmu? Mengapa kamu datang ke neraka menyala? Siaping menginterogasi iblis-iblis ini. Huh, berhentilah bermimpi. Apa menurutmu kami akan memberitahumu sesuatu hanya karena kamu telah menangkap kami dan menanam pohon iblis di tubuh kami untuk mengendalikan hidup kami? Iblis ruang gelap mencibir, saya pasti tidak akan memberi tahu Anda. Kami adalah tim pelopor dari neraka berputar. Kami di sini untuk mencari sumber neraka lain. Ekspresinya arogan. Itu benar. Kami tidak akan memberitahumu, teriak iblis-iblis abadi lainnya. Kami baru saja tersandung ke tempat ini dan menemukan pesawat neraka yang lemah. Itu sebabnya kami serakah dan ingin mendapatkan inti dari pesawat neraka ini. Itu sebabnya kami menyerangmu. Jadi begitulah adanya. Kalian adalah iblis-iblis yang tidak bisa mati dari neraka berputar. Kalian secara tidak sengaja masuk ke dalam neraka api untuk mendapatkan esensi dari alam neraka. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia memahami asal-usul dan tujuan mereka. Luna tampak bingung. Semua iblis di sekitarnya memandang rendah iblis luar angkasa gelap dan kelompok iblis abadinya. Mereka berbicara dengan cara yang bermartabat dan benar, seolah-olah mereka tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan. Siapa sangka setelah nyawa mereka ada di tangannya, mereka semua akan menjadi sangat patuh, tidak berani menyembunyikan apapun dan membocorkan semua informasi sekaligus. Mereka lebih pemalu dari siapapun. Namun, ini adalah sifat setan. Mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka hanya akan tunduk pada yang kuat. Burning Demon, sejujurnya, kami adalah garda depan dari neraka berputar. Kami di sini khusus untuk mengumpulkan tentara dari pesawat neraka yang lebih kecil. Jika berita kematian kami tersebar, itu pasti akan menarik perhatian orang-orang. Perhatian neraka berputar. Ketika itu terjadi, pesawat kecilmu akan dimusnahkan. Ada banyak iblis yang lebih kuat dari kita di luar sana. Tahukah kamu itu? Iblis abadi mengancam. Mengapa kamu mengumpulkan inti sari neraka? Siaping tahu bahwa setiap pesawat memiliki esensinya masing-masing. Itu sama dengan dunia kecil di Central University. Neraka api juga sama. Dasar udik. Kamu tidak tahu kegunaan pesawat. Dark Space Demon mencibir. Kalau begitu aku akan berbelas kasihan dan memberitahumu ini. Jika kamu bisa mengendalikan asal-usul alam neraka, kamu bisa menggabungkan jiwamu dengannya dan berkomunikasi dengannya. Kecepatan kultifasimu setidaknya akan mencapai seratus kali lebih cepat dari iblis lainnya, dan kamu akan mampu menyerap lebih banyak kekuatan asal neraka. Faktanya, setelah Anda memiliki esensi neraka, Anda akan mampu menaklukkan banyak alam neraka yang lebih kecil dan menyatu dengan esensi dari alam neraka yang lebih kecil tersebut. Anda akan dapat memperkuat alam neraka Anda sendiri dan menjadi alam neraka yang lebih tinggi. Apa? Siaping menyipitkan matanya. Dia mempelajari informasi penting dari kata-kata Dark Space Demon. Alasan mengapa iblis yang tak terhitung jumlahnya di dunia neraka bertarung tanpa henti adalah untuk memperjuangkan esensi dari alam neraka. Setelah melahap esensi neraka, para raja iblis ini dapat menggabungkan banyak dunia neraka untuk membentuk dunia neraka yang sangat besar. Bahkan ada legenda yang mengatakan jika iblis dapat menggabungkan semua alam di dunia neraka, mereka akan menjadi penguasa tertinggi dunia neraka. Mereka akan menjadi dewa dunia bawah. Karena itu, para iblis dari dunia neraka tingkat tinggi dengan panik mencari intisari neraka. Mereka berperang satu sama lain. Dark Space Demon adalah garda depan yang dikirim oleh dunia neraka tingkat tinggi untuk menjelajahi kehampaan. Lagipula, dunia neraka itu terlalu besar. Itu tidak terbatas, dan setiap bagian dari kehampaan dipenuhi dengan badai neraka yang mengerikan. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terbunuh. Bagi iblis biasa, menemukan hellplane yang baru, tanpa tuan, dan tanpa vaksi adalah hal yang terlalu sulit. Tapi bisa dibayangkan betapa mengerikannya neraka berputar. Bahkan iblis abadi seperti Dark Space Demon hanyalah seorang prajurit elit. Sungguh tidak terbayangkan. Jadi begitu. Siaping juga mengerti mengapa Rock Overload dan delapan undiing Overload lainnya terus bertarung. Mereka juga mengetahui pentingnya mendapatkan esensi dari alam neraka. Mereka semua ingin mengalahkan satu sama lain dan menjadi penguasa neraka berapi. Sayangnya, terlalu sulit bagi mereka untuk mengalahkan delapan lainnya. Mereka selalu menjaga keseimbangan. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Nak, kau dengar itu. Segera lepaskan kami. Dengan begitu, masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Kalau tidak, saat pasukan neraka berputar tiba, Semua iblis di neraka menyalamu akan mati. Mengerti. Teriak setan luar angkasa gelap. Diam. Siaping melambaikan tangannya dan segera menangkap Dark Space Demon dan sembilan undiing demons lainnya dan menempatkan mereka di ruang gaya. Dia tidak berencana membunuh iblis-iblis ini. Sebaliknya, dia menggunakannya sebagai pupuk untuk membuat pohon dunia lebih kuat. Asal usul pesawat neraka. 2.104. Itulah inti dari neraka. Sementara itu, di salah satu gudang harta karun kota Blaise. Setelah penobatan, Siaping pergi ke gudang harta karun iblis-iblis, yang dipenuhi dengan harta karun yang telah dikumpulkan oleh sembilan raja abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun ini awalnya milik Tuhan Abadi, tetapi sekarang setelah terbunuh, secara alami harta itu milik Siaping. Begitu Siaping tiba, dia bisa merasakan energi aneh yang memancar dari dalam gudang, menyebabkan darahnya bergetar. Wuss! Dia melambaikan tangannya, dan sembilan mutiara hitam terbang keluar dari dalam gudang. Setiap mutiara dipenuhi dengan energi neraka yang sepertinya beresonansi dengan langit dan bumi, dengan neraka yang berapi api itu sendiri. Tanpa diragukan lagi, sembilan mutiara ini adalah inti dari neraka yang berapi api. Awalnya, inti sari neraka berapi api hanya memiliki satu mutiara. Namun, sembilan raja abadi telah memperebutkannya, dan pada akhirnya, mutiara itu terpecah menjadi sembilan mutiara, yang telah disimpan di gudang harta karun masing-masing. Awalnya, sembilan mutiara itu tidak sempat melihat terang hari lagi. Tapi sekarang sembilan dewa abadi telah mati, sembilan mutiara secara alami berkumpul dan mendarat di tangan Siaping. Perbaiki mereka. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Siaping tidak ragu-ragu. Matanya berbinar, dan dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk membentuk wadah api neraka, yang dia gunakan untuk memurnikan sembilan mutiara. Wah! Sembilan inti mutiara meleleh, berubah menjadi cairan yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Akhirnya, mereka memasuki lautan energinya, lalu membentuk mutiara emas. Apa? Mata Siaping bersinar dengan cahaya kemasan. Mutiara emas itu bergetar, seolah-olah terhubung dengan esensi terdalam dari neraka yang berapi-api. Dengan dia sebagai pusatnya, area miliaran kilometer di sekelilingnya seperti gelombang pasang energi. Itu berubah menjadi pusaran yang sangat besar, dan keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya terbuka di sekelilingnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah ada serangan musuh? Tidak, disitulah yang mulia berkembang. Fenomena ini pasti disebabkan oleh yang mulia. Tidak heran dia adalah yang mulia. Dia baru saja berkultivasi, dan dia sudah menyebabkan hal seperti itu. Tapi itu terlalu menakutkan. Aku merasa jika aku berada di pusat energinya, aku akan tercabik-cabik oleh badai spasial. Mundur, segera mundur. Kita tidak bisa mati dengan bodohnya saat tuan-tuan sedang berkultivasi. Di kejauhan, para iblis dan hantu juga kaget melihat pemandangan ini. Namun, mereka tahu bahwa itu adalah tempat budidaya tuan kota, jadi mereka merasa lega. Meski begitu, pemandangan itu terlalu mengejutkan. Untuk mencegah diri mereka terluka, para iblis mundur jauh dari kota terbakar. Mereka tidak ingin terjebak dalam baku tembak. Inilah asal mula neraka berapi-api, inti dari dunia ini. Siaping bisa merasakan jiwanya menyatu dengan intinya. Seolah-olah ada benih di kedalaman manik emas, yang diukir dengan karakter neraka yang padat dan sangat rumit. Jiwanya meresap ke dalam neraka berapi-api, dan seolah-olah dia bisa berkomunikasi dengan seluruh neraka berapi-api. Kesadaran ilahinya terus berkembang, meliputi setiap sudut neraka yang berapi-api. Gunung, bumi, lembah, gurun, hutan, langit, kerikil, udara, dan sebagainya. Setiap bagian dari neraka yang berapi-api tampaknya berada di bawah kendali akal ilahinya. Seolah-olah dia telah menjadi gaya. Dia memiliki kendali mutlak atas pesawat ini, dan dia dapat memanggil gelombang energi yang menakutkan kapan saja. Dengan satu pemikiran, dia bisa menjungkir balikkan dunia. Mungkin inilah kekuatan neraka yang berapi-api. Selama dia mengendalikan intinya, dia bisa mengendalikan segala sesuatu di neraka berapi-api. Hem, perasaan apa ini? Energi yang sangat besar. Apakah ini pahala dari asal mula neraka berapi-api? Alice Siaping bergerak-gerak. Pada saat ini, ketika tubuhnya menyatu dengan asal mula neraka berapi-api, sejumlah energi yang tak terbayangkan melonjak ke sembilan rumah ungu miliknya. Itu seperti banjir, sangat ganas. Seolah-olah jiwanya telah berkomunikasi dengan asal mula neraka berapi-api, dan dia diberi imbalan oleh neraka. Kehendak yang tak tertandingi menembus kehampaan, melampaui segala keagungan. Hal itu tidak dapat dihentikan. Pada saat yang sama, gelombang energi yang sangat besar turun, hampir menenggelamkan seluruh ruangan. Sejujurnya, gelombang energi yang begitu ganas sangatlah dahsyat. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya sekuat binatang dewa, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Dia akan meledak saat itu juga. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ajaib. Siaping sangat bersemangat. Dia merasa ini adalah peluang besar. Sebelumnya, ketika dia maju ke alam retribusi guntur tingkat menengah, sembilan rumah ungu di tubuhnya terlalu besar. Mereka telah mengumpulkan banyak energi. Jika dia ingin mengisinya, dia harus menghabiskan setidaknya ribuan tahun, dan dia juga membutuhkan banyak harta alam. Ini cukup untuk membuat sekte biasa menghabiskan seluruh kekayaannya. Tapi setelah mendapatkan asal-usul neraka berapi-api, dia bisa berkomunikasi dengan energi dari seluruh neraka berapi-api. Dalam sekejap, sembilan rumah valet di tubuhnya dipenuhi dengan energi yang sangat besar, memenuhi setiap sudut. Dong. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika energi di tubuhnya telah mencapai batasnya, sebuah penghalang hancur. Sembilan rumah valet meluas ke dalam kehampaan pada saat yang sama, dan aliran udara kacau di sekitarnya melonjak. Alam retribusi guntur tahap akhir. Siaping sangat bersemangat. Dia merasa telah maju ke dunia baru. Dia telah mencapai alam retribusi guntur tahap akhir. Energi, perasaan ilahi, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Pertama-tama, sembilan valet mansion miliknya berukuran dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kemudian, perasaan ilahinya sembilan kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi jiwa tirani hampir memadat, mengguncang kehampaan. Dia bahkan telah mencapai bidang pembangkit listrik dalam kehampaan. Dengan sedikit gerakan kesadaran ilahi, dia bisa menyapu radius 3 triliun kilometer. Perlu diketahui bahwa jarak satu tahun cahaya hanya 94.600 miliar kilometer. Sekarang, indra keilahiannya telah mencakup rentang sepertiga tahun cahaya. Jika ahli rilem retribusi guntur mengetahui hal ini, dia pasti akan pingsan karena ketakutan. Dia belum pernah melihat seorang penggarap rilem retribusi guntur dengan perasaan ilahi yang begitu kuat. Sampai jumpa gelombang. Setelah menerima berkah energi asal neraka, kekuatan sihir siaping tidak hanya meningkat pesat, tetapi garis keturunan neraka gagak emasnya juga telah bangkit dengan gila-gilaan. 10 juta kristal, 30 juta kristal, 50 juta kristal, 100 juta kristal. Pada akhirnya, dia telah membangunkan total 800 juta sel neraka gagak emas. Sejauh ini, termasuk yang sebelumnya, dia telah membangunkan 2,4 miliar sel neraka gagak emas. Energi api yang mengerikan keluar dari tubuh siaping, menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Sepertinya darah di tubuhnya telah berubah menjadi emas gelap, dipenuhi dengan runen raka gagak emas yang tak terhitung jumlahnya. 2.105 Seperti yang diharapkan dari sumber energi Flaming Hell, saya memiliki kendali penuh atas Flaming Hell sekarang. Siaping mengepalkan tangannya dan merasakan tubuhnya melonjak dengan energi yang melimpah. Maju ke tahap akhir alam kesengsaraan petir telah membuat kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, setelah menyempurnakan sumber energi Flaming Hell, dia memiliki kendali penuh atas dunia pesawat ini. Dia bisa sepenuhnya menutup jalur spasial yang menghubungkan dunia pesawat ini dengan dunia lain. Jika iblis jahat lainnya datang dari dunia luar, dia akan bisa merasakannya dengan segera. Bahkan dengan bantuan sumber energi Flaming Hell, dia samar-samar bisa merasakan situasi di pinggiran Flaming Hell. Seolah-olah musim hujan bertiup di kedalaman kehampaan kapan saja. Begitu iblis biasa meninggalkan Flaming Hell, mereka akan segera dibunuh tanpa perlindungan dinding kristal bidang. Bahkan iblis peringkat imortal tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Manfaat sumber energi ini terlalu besar. Jika saya bisa menaklukkan alam neraka lainnya, kecepatan evolusi saya akan lebih cepat lagi. Siaping menyipitkan matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa iblis-iblis jahat peringkat penguasa itu sangat suka bertarung. Menaklukkan alam neraka lainnya membawa banyak manfaat. Menyempurnakan alam neraka akan membuat kultivasi seseorang meningkat pesat. Lendir. Pada saat itu, Golden Slimet melompat keluar dari tubuhnya. Tampaknya perbendaharaan itu mengandung banyak biji neraka berharga yang akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap siaping. Silakan makan apapun yang kamu mau. Siaping melambaikan tangannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan banyaknya harta neraka di perbendaharaan. Bagaimanapun, dia tidak akan pelit dengan apapun yang bermanfaat bagi Golden Slimet. Meskipun biji neraka ini mengandung kekuatan neraka dan memiliki efek korosif yang kuat pada makhluk biasa, biji tersebut tidak berguna melawan makhluk hidup khusus seperti Golden Slimet. Mineral apapun yang masuk ke perut Golden Slimet akan cepat dicerna dan menyatu menjadi kekuatannya sendiri. Lendir. Golden Slimet sangat bersemangat dan segera melompati. Itu segera berubah menjadi gumpalan cairan dan mengelilingi banyak biji di perbendaharaan, melahapnya dengan putus asa. Aku perlu mengasingkan diri sebentar. Siaping merasa bahwa dia baru saja menerobos dan membutuhkan waktu untuk menstabilkan lonjakan kultifasinya yang tiba-tiba. Jika tidak, fondasinya akan menjadi tidak stabil. Satu bulan kemudian. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Siaping maju ke tahap akhir dari alam kesengsaraan guntur. Dia membutuhkan waktu satu bulan untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan kultifasinya, membiasakan dirinya dengan kekuatan yang melonjak, kekuatan sihir, dan perasaan ilahi di tubuhnya, dan mengintegrasikan semua kekuatan. Saat ini, dia jauh lebih kuat dibandingkan sebulan yang lalu. Setiap gerakannya seolah memancarkan aura awet muda, dia sudah semakin dekat ke alam sempiternal. Kesengsaraan petir tidak datang. Namun, Siaping masih bingung dengan satu hal. Setelah dia mencapai alam kesengsaraan guntur tahap akhir, dia tidak merasakan aura kesengsaraan guntur. Sistem, mengapa ini terjadi? Siaping bertanya. Sederhana sekali. Karena tuan rumah menerobos dunia neraka dan tidak menerobos alam semesta asli, asal mula alam semesta tidak diwaspadai, dan kesengsaraan petir tidak dapat turun. Sistem menjawab. Mungkinkah menerobos dunia neraka tidak mengharuskanku menjalani kesengsaraan petir? Jantung Siaping berdetak kencang. Jika dia naik ke alam abadi di alam infernal, bukankah dia tidak perlu menjalani kesengsaraan petir? Tuan rumah, ini tidak mungkin. Sistem menjawab, jiwa tuan rumah lahir di alam semesta. Jika tuan rumah ingin melampaui dan memisahkan jiwanya dari sungai takdir, ia harus kembali ke alam semesta asli. Jika tuan rumah terus tinggal di dunia neraka, kekuatan tuan rumah mungkin terus bertambah. Namun, tuan rumah tidak akan pernah bisa melampauinya. Pada akhirnya, inangnya hanya akan membusuk dan umurnya akan habis. Sepertinya jika aku ingin melampauinya, aku harus kembali ke alam semesta asli. Siaping mengerti, jiwanya lahir di alam semesta asli dan telah menyatu dengan sungai takdir alam semesta asli. Jika dia ingin melampaui, dia harus kembali ke alam semesta asli. Jika dia tetap tinggal di dunia neraka, dia tidak akan bisa mencapai alam penyelesaian akhir. Terlebih lagi, bahkan jika tuan rumah menerobos di dunia neraka, kekuatan kesengsaraan petir tidak akan hilang. Sebaliknya, kekuatan itu akan terus terakumulasi. Ketika tuan rumah menerobos ke peringkat abadi, kekuatan kedua kesengsaraan petir akan terjadi. Jauh melampaui imajinasi. Sistem mengingatkan. Apa? Siaping mengira dia akan bisa menghindari kesengsaraan petir sekali. Di luar dugaan, dia tetap tidak bisa menghindarinya. Kekuatan kesengsaraan petir akan terus terakumulasi dan meletus pada saat-saat terakhir. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan kesengsaraan petir ketika dia menerobos ke peringkat abadi. Sepertinya mengambil jalan pintas tidak ada gunanya. Siaping menghela nafas. Namun, dia tidak perlu menyesali apapun. Itu hanyalah kesengsaraan petir. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia terkena serangan itu. Bahkan jika kesengsaraan petir terakhir sangat kuat, dia tidak khawatir. Lendir. Pada saat ini, Golden Slimet melompat keluar dari samping dan mendarat di pergelangan tangan Siaping. Itu berubah menjadi gelang lagi dan melingkari pergelangan tangan kanannya. Gelombang kegembiraan dan kegembiraan datang dari lubuk hatinya. Karena keuntungan yang didapat kali ini terlalu besar. Itu telah melahap sebagian besar biji neraka, batu nether, dan bahan langka lainnya di perbendaharaan. Ini semua adalah harta karun iblis peringkat Lord. Terlebih lagi, setelah sebulan mencerna, ia telah sepenuhnya menguasai kekuatan ini dan menjadikannya miliknya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Pola emas pekat muncul di kedalaman tubuhnya. Mereka sepertinya membentuk diagram susunan yang besar dan tak terduga. Di saat yang sama, tubuhnya juga memancarkan gelombang ketajaman yang kejam. Itu sangat kuat. Aura semacam ini memenuhi sekeliling. Sepertinya itu bisa maju kapan saja dan mencapai ranah penyelesaian akhir. Sepertinya akan naik ke level alat suci. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasa bahwa Golden Slimet hampir mencapai level alat roh kelas tiada taraf. Tinggal satu langkah lagi untuk naik ke level alat suci. Dengan kata lain, itu adalah alam sage. Dia percaya bahwa setelah Golden Slimet naik ke level alat suci, kekuatannya pasti akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu akan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada alat suci biasa. Namun, masih ada sesuatu yang kurang. Siaping merasa Golden Slimet telah mencapai standar kemajuan. Itu telah mengumpulkan cukup energi. Namun, masih ada kekurangan untuk mengatasi kemacetan ini. Memikirkan hal ini, dia ingin bertanya kepada Corin yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia berpendapat bahwa ia tahu lebih banyak. Apa, Golden Slimet akan maju? Laporan. 2.106 Iya, ini akan berkembang, tapi masih ada kekurangan untuk maju. Siaping berkata dengan suara yang dalam. Momong-momong, aku juga mendengar dari master lama bahwa meskipun Golden Slimet berevolusi dengan cepat dan hampir tidak memiliki hambatan, ia masih memerlukan kesempatan khusus untuk melahap logam khusus jika ingin menerobos. Kata Corin. Jenis logam apa yang perlu detailannya? Siaping bertanya. Saya tidak yakin. Corin menggelengkan kepalanya, karena terlalu sedikit orang yang memiliki Golden Slimet, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang hebat. Rahasia mereka untuk mengembangkan Golden Slimet menjadi artefak suci secara alami tidak akan bocor. Ini menunjukkan bahwa ia tidak mengetahui rahasia ini, yang juga merupakan salah satu rahasia tertinggi alam semesta. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk mengetahui peluang Golden Slimet untuk berevolusi. Siaping mengerutkan kening. Bukan itu masalahnya. Apakah kamu lupa? Anda adalah murid tanah suci Taichu, yang merupakan kuil tertinggi umat manusia. Kami tidak tahu, tapi tanah suci Taichu pasti tahu. Corin tersenyum kecil. Memang. Mendengar ini, semangat siaping terangkat. Rahasia seperti itu memang merupakan rahasia besar bagi orang awam. Bahkan para orang suci sebelumnya tidak mengetahui rahasia ini. Namun tanah suci Taichu berbeda. Pada dasarnya, selama level seseorang cukup tinggi, mereka dapat mengetahui sebagian besar informasi rahasia. Memikirkan hal ini, dia tidak berencana untuk tinggal di neraka berapi-api. Dia segera kembali ke planet Yanhuang melalui saluran luar angkasa karena tidak ada cara untuk terhubung ke jaringan virtual semesta di alam infernal. Patah. Setelah kembali ke planet Yanhuang, siaping segera terhubung ke jaringan virtual semesta dan masuk ke jaringan internal tanah suci Taichu untuk menanyakan semua berita tentang Golden Slime. Jadi begitu. Benar saja, siaping mempelajari serangkaian informasi tentang Golden Slime. Ini bukanlah informasi rahasia di tanah suci umat manusia. Itu hanya sebuah anekdot, dan siapapun bisa menanyakannya. Ini membuktikan kekuatan tanah suci Taichu. Bagi yang lain, informasi yang tidak dapat diperoleh meskipun mereka mencobanya, hanyalah sebuah anekdot di tanah suci Taichu. Kesenjangannya terlalu besar. Untuk mempromosikan Golden Slime ke tingkat artefak suci, selain sejumlah besar biji berharga, ia juga memerlukan beberapa logam khusus tingkat alam semesta sebagai bahan utama-utama untuk menentukan arah evolusi Golden Slime di masa depan. Siaping melihat informasi di dalamnya. Misalnya, dengan menggabungkan bahan langka di alam semesta, batu kehidupan, lendir emas dapat berevolusi menjadi harta ajaib dengan kemampuan penyembuhan yang kuat. Penggabungan dengan objek Gapstone akan memungkinkan Golden Slime berevolusi menjadi harta sihir tingkat gua surga. Ia akan mampu membawa dunia spasial nyata bersamanya, yang mengandung kekuatan gua surga. Penggabungan dengan batu jiwa akan memungkinkan lendir emas berevolusi menjadi alat jiwa. Ia akan bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang musuh. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Itu menyeramkan dan aneh. Selain biji tingkat kosmik yang berharga ini, Siaping juga melihat beberapa biji khusus. Ini mungkin arah evolusi Golden Slime. Setiap arah akan memberikan kemampuan berbeda pada Golden Slime. Di antara mereka, tingkat evolusi yang paling berharga dan tertinggi adalah menyatu dengan batu ibu pertiwi. Ini karena batu ibu pertiwi memiliki kemampuan untuk mencakup segalanya. Itu seperti dewa ibu pertiwi, yang mampu memiliki kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, batu kehidupan, batu jiwa, dan biji sejenis lainnya. Hanya biji jenis tersebut yang memiliki eksklusifitas yang kuat, dan tidak dapat digabungkan dengan biji lainnya. Namun, batu ibu pertiwi berbeda. Bahkan jika Golden Slime melahap batu ibu pertiwi, ia masih bisa menyatu dengan jenis biji lain dan memperoleh kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan seperti itu secara alami lebih menakutkan daripada biji lainnya. Masalahnya adalah batu ibu pertiwi itu terlalu berharga. Itu mungkin tidak muncul sekalipun dalam satu miliar tahun. Bahkan para sage pun menginginkannya dan berkeinginan untuk mendapatkannya. Faktanya, meskipun banyak Golden Slime yang muncul dalam sejarah, tidak satupun dari mereka yang pernah melahap batu ibu pertiwi. Informasi mengenai batu ibu pertiwi hanyalah dugaan dari sage ras manusia tertentu. Sepertinya agar Golden Slime bisa berevolusi, aku harus mendapatkan batu ibu pertiwi. Siaping menyentuh dagunya, karena Golden Slime ingin menjadi lebih kuat, secara alami ia harus menjadi yang terkuat. Melahap biji lain juga akan memungkinkannya berevolusi. Namun, dia masih belum puas. Meskipun batu ibu pertiwi sangat berharga dan mungkin tidak muncul sekalipun dalam satu miliar tahun, dan bahkan para sage akan kesulitan melacak keberadaannya, hal itu sangat berbeda untuk Siaping. Dia memiliki Campus of Wises, yang merupakan Conate Magic Tracer. Ia bisa mencari hampir semua hal di dunia. Kemampuan harta ajaib ini sungguh kuat. Ini juga memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk mencari batu ibu pertiwi. Jangan khawatir, emas kecil. Aku akan membantumu berevolusi dan menjadi Slime terkuat. Siaping mengepalkan tangannya. Lendir. Golden Slime berteriak kegirangan. Namun, keadaan segera menjadi tenang. Ia masih mencerna biji neraka yang telah dimakannya. Hanya ketika kekuatannya mencapai puncaknya barulah ia mampu menerobos dalam kondisi terbaiknya. Selain itu, biji neraka juga sangat berharga dan sulit dicerna. Ini akan membutuhkan banyak waktu. Salah satu buah abadi tampaknya telah matang. Memikirkan hal ini, Siaping tidak lagi peduli dengan evolusi Golden Slime. Dia mengingat pohon dunia. Kali ini, ia telah menangkap total 19 iblis abadi sebagai tawanan. Dengan banyaknya energi dan nutrisi yang diberikan oleh mereka, pohon dunia sepertinya mampu menghasilkan satu buah abadi setiap bulannya. Meski kecepatannya lambat, namun tetap berkelanjutan. Dalam waktu satu tahun, dia bisa mendapatkan setidaknya 12 buah abadi. Dalam waktu sepuluh tahun, dia bisa mendapatkan 120 buah abadi. Entah berapa banyak sage yang bisa dia hasilkan. Jika dia bisa menangkap lebih banyak lagi iblis abadi, dia akan mampu menghasilkan lebih banyak lagi buah abadi. Meskipun buah abadi tidak begitu berguna baginya, hal itu berbeda bagi orang-orang di sekitarnya. Jika seseorang mencapai alam kesengsaraan petir dan mengonsumsi buah abadi, mereka akan dapat maju ke alam sage. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak eksistensi tingkat sage yang akan berada di sisinya. Sepertinya jika ada kesempatan, aku harus menaklukkan dunia neraka lainnya. Siaping mengusap dagunya, api perang terlihat di matanya. Namun, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa menemukan dunia neraka lainnya, apalagi memulai perang dan membunuh iblis abadi lainnya. Namun, Luna masih menjadi pemimpin neraka berapi-api. Dia tampak bersemangat mencari pesawat neraka lainnya, berniat memulai perang. Dengan Luna di neraka berapi-api, cepat atau lambat dia mungkin akan menemukan keberadaan alam neraka lainnya. Saat ini, yang lebih penting baginya adalah menemukan batu ibu pertiwi dan membiarkan lendir emas berevolusi. Kompas Harapan 2107 Beberapa hari kemudian, di alam semesta selatan. Menurut instruksi dari Wiskampas, Siaping mengambil bintang-bintang dan langsung pergi ke wilayah alam semesta selatan. Dia dikelilingi oleh langit berbintang tak terbatas yang dipenuhi bintang. Kelihatannya sangat mengejutkan. Batu ibu pertiwi sebenarnya ada di alam semesta selatan. Aku ingin tahu di mana itu. Siaping sangat penasaran. Dia awalnya mengira bahwa harta karun seperti batu ibu pertiwi mungkin hanya ditemukan di alam semesta pusat, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Harta karun langka seperti itu bisa muncul di sudut manapun di alam semesta. Sepertinya di Starfield di depan. Saat dia semakin dekat ke tujuan, getaran kompas harapan menjadi semakin kuat. Di Finesense Siaping dapat merasakan bahwa tampaknya ada Starfield yang aneh dan misterius di kejauhan. Hah. Tiba-tiba, Siaping melewati tempat ini dan segera merasakan bahwa sebuah pesawat ruang angkasa komersial hitam telah muncul di depannya. Tampaknya mampu menampung puluhan ribu orang, namun situasi pesawat luar angkasa ini sangat buruk. Karena dikepung oleh lima atau enam kapal bajak laut, kapal itu berlubang dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Banyak penumpang pesawat luar angkasa komersial yang tampaknya disandera oleh para perompak tersebut. Awalnya, dia tidak ingin terlibat dalam hal seperti itu. Bagaimanapun, hal serupa terjadi sepanjang waktu di alam semesta. Sekalipun dia menginginkannya, dia tidak bisa mengaturnya sama sekali. Namun, ketika di Finesense-nya menembus pesawat luar angkasa, dia segera menemukan ada aura familiar di pesawat luar angkasa tersebut. Su Mei dan Kyu Su berada di pesawat luar angkasa ini. Namun, sangat aneh bahwa dengan kekuatan mereka, mereka dapat membunuh semua bajak laut ini sepenuhnya, tetapi mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka berpura-pura menjadi wanita lemah dan bersembunyi di tengah keramaian. Siaping menyentuh dagunya, dia tahu mereka berdua pasti sedang merencanakan sesuatu, jadi mereka berpura-pura seperti ini. Namun, yang paling dia suka lakukan adalah menghancurkan rencana orang lain. Dia tidak tahu seperti apa ekspresi Kyu Su dan Su Mei jika mereka mengetahui hal ini. Memikirkan hal ini, dia segera mengendalikan bintang untuk menyerang kapal bajak laut tersebut. Saat ini, di pesawat luar angkasa komersial hitam. Seluruh pesawat luar angkasa dikendalikan oleh ribuan bajak laut, dan semua penumpang di pesawat luar angkasa menjadi sandera. Masing-masing bajak laut itu galak dan suka membunuh, dan ada bekas luka di wajah mereka. Gaga, pesawat luar angkasamu telah dibajak oleh bajak laut domba gemuk kami. Jangan bertindak gegabu, jangan melawan dengan keras kepala, atau kalian semua akan mati. Seorang pemimpin bajak laut berteriak keras, mematikan. Benar, jika kamu bekerja sama dengan patuh dan membiarkan keluargamu menebusmu, maka kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika kamu berani melawan bajak laut domba gemuk kami di sini, kalian semua akan mati. Bajak laut lainnya berkata dengan dingin. He he, keberuntungan kita sungguh terlalu bagus. Kita benar-benar menemukan pesawat luar angkasa seperti itu dalam perjalanan pulang. Benarkah begitu? Lihat orang-orang ini, mereka semua mengenakan jas dan sepatu kulit. Mereka pasti sangat kaya. Tangkap mereka semua. Kalau mereka punya uang, mintalah keluarganya untuk menebusnya. Kalau tidak, tangkap mereka. Yang laki-laki akan dijadikan kuli, dan yang perempuan akan dijual sebagai budak. Itu bisa dianggap perdagangan. Seperti yang diharapkan dari bos. Dia praktis memeras kelompok domba gemuk ini sampai mati, tidak melepaskan sedikitpun keuntungannya. Jika kita mengikuti bos, kita akan bisa makan dan minum dengan baik. Perompak lainnya memandang para penumpang dengan tajam. Mereka tidak hanya ingin merampok uang tetapi juga melakukan beberapa penculikan. Jelas sekali, mereka sangat rakus dan ingin memakan semuanya. Semua penumpang di pesawat luar angkasa ketakutan setengah mati dan wajah mereka pucat. Mereka sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka akan sangat sial jika bertemu dengan bajak laut di tempat ini. Beberapa orang bahkan takut sampai inkontinensia. Beberapa orang terbunuh karena perlawanan mereka sebelumnya. Kapten dan banyak penjaga di pesawat luar angkasa ini juga terdiam dan tidak bisa bergerak. Di antara kerumunan, Kyu Su dan Sumai bersembunyi di dalam dan mengamati sekeliling dengan sangat tenang. Saat ini, keduanya telah mengubah penampilan mereka menjadi wanita biasa. Kalau tidak, menurut kecantikannya, mereka pasti akan ditemukan dan ditangkap oleh para bajak laut. Apa yang harus kita lakukan? Sumai berbicara dengan Divine Sense. Rencananya sangat lancar. Kapal ini benar-benar diincar oleh bajak laut domba gemuk. Nanti kita akan berpura-pura ditangkap dan mengikuti mereka ke dalam sarang aliansi 40 bajak laut. Kyu Su berkata dengan suara yang dalam dan matanya menunjukkan secercah cahaya. Yang disebut aliansi 40 bajak laut adalah 40 bajak laut terkenal di alam semesta selatan. Mereka membentuk aliansi bajak laut yang sangat besar. Mereka melakukan segala macam kejahatan dan memiliki kekuatan besar. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah tirani di alam semesta selatan dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kekuatan mereka sebanding dengan sekte suci yang besar. Bahkan aliansi ini mendapat dukungan dari orang suci. Dan sarang mereka dapat dianggap sebagai zona terlarang. Jika seseorang tidak dikenali oleh 40 aliansi bajak laut, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Oleh karena itu, untuk memasuki sarang aliansi 40 bajak laut, Kyu Su dan Su Mei berpura-pura ditangkap oleh para bajak laut dan dengan tenang menyusup ke dalam secara diam-diam. Di permukaan, ini adalah rencana yang sangat berisiko, namun berdasarkan kekuatan dan rencana mereka, mereka percaya bahwa jika mereka berhati-hati, para perompak ini tidak dapat menghentikan tindakan mereka sama sekali. Lagi pula, meskipun aliansi bajak laut ini mendapat dukungan dari orang suci, orang suci tidak bisa begitu saja mengambil tindakan. Musuh sebenarnya adalah bajak laut terkenal di bawah ini. Oke, kalau begitu tunggu, saya yakin kita akan segera bisa masuk. Su Mei mengangguk. Dia terampil dan berani. Sekalipun mungkin terjadi kecelakaan, dengan kekuatan bajak laut domba gemuk, mereka tidak dapat menghentikan mereka untuk pergi. Pada saat ini, serangan bintang-bintang datang dan cahaya bintang yang tebal meledak, merobek langit berbintang. Bang-bang-bang. Enam kapal bajak laut yang mengelilingi pesawat ruang angkasa komersial hitam segera tertembus cahaya bintang, dan seluruh pesawat ruang angkasa pecah seperti kembang api. Tiba-tiba, termasuk bajak laut domba gemuk, Kiuksu, Su Mei, dan lainnya, mereka tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Bos, kapal kita diledakkan. Seorang bajak laut tergagap ketika dia melihat pesawat luar angkasa dari kelompok bajak lautnya dihancurkan di luar. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Dengan sebuah tamparan, pemimpin bajak laut itu menamparnya dan membuatnya pusing. Diam, apa aku tidak punya mata? Apa aku tidak bisa melihatnya? Siapa ini? Bajingan mana yang begitu jahat hingga meledakan pesawat luar angkasa bajak laut domba gemukku? Tahukah Anda kekuatan apa yang telah Anda sakiti? Saya adalah anggota dari aliansi 40 bajak laut. Kamu mau mati? Dia meraung, dia sangat marah hingga jantungnya meneteskan darah. Ini enam pesawat luar angkasa, total enam pesawat luar angkasa. Setiap pesawat luar angkasa dilengkapi dengan senjata teknologi canggih. Mereka bersenjata lengkap dan tak ternilai harganya. Mereka adalah mata pencaharian mereka. Mereka berspesialisasi dalam merampok, membakar, membunuh, dan menjarah. Tapi sekarang hilang, hilang dalam sekejap. Semuanya telah berubah menjadi kembang api. 2108. Ah, keluar, segera keluar dari sini. Bajingan mana yang begitu penuh kebencian hingga berani meledakan pesawat luar angkasa kita? Apakah kamu ingin mati? Jangan biarkan kami menemukanmu, atau kamu akan mati. Kamu akan dikejar oleh aliansi bajak laut sampai kamu mati. Banyak bajak laut domba gemuk yang berteriak marah dan mengertakan gigi. Mereka kaget dan marah. Mereka juga satu kapal dengan bajak laut domba gemuk. Sekarang pesawat luar angkasa mereka hilang dan rumah mereka hilang. Yang paling penting adalah semua harta yang mereka tinggalkan di pesawat luar angkasa telah hilang. Ini sama dengan membunuh seluruh keluarga mereka. Bisa dibayangkan kemarahan mereka saat ini. Mereka pun kaget dan tidak tahu kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Karena sistem deteksi di pesawat luar angkasa mereka sangat kuat. Jika pesawat luar angkasa lain mendekat, pasti akan terdeteksi oleh sistem. Namun sekarang tidak ada pergerakan dan mereka tidak tahu kapan musuh muncul. Baik Kyuk Su dan Su Mei tercengang. Mereka merasa masalah ini menjadi rumit. Mungkin saja terjadi kecelakaan besar. Bagaimana seseorang bisa muncul saat ini dan meledakan pesawat luar angkasa bajak laut? Mungkinkah seseorang telah melakukan sesuatu yang benar dan heroik? Jagoan. Pada saat ini, sesosok tubuh mendarat di pesawat luar angkasa komersial hitam dan sebuah suara keluar, saya baru saja melakukan hal itu. Bagaimana menurut Anda? Seorang pemuda berkulit putih muncul di depan banyak bajak laut. Orang ini adalah Xiaoping, tapi dia mengubah penampilannya. Tidak ada yang mengenalnya. Bagaimana menurutmu? Ternyata itu kamu, nak. Pergi ke neraka. Banyak bajak laut yang sangat galak. Mereka tidak berbicara omong kosong dengan musuh. Mereka tidak tertarik menanyakan asal muasal musuh. Begitu mereka bergerak, mereka akan membunuh musuh. Mereka mengeluarkan senjata laser dan hendak menembak ke arah Xiaoping ketika Xiaoping menghentikan mereka. Beberapa bajak laut yang lebih kuat mengeluarkan senjata ajaib mereka dan mencoba menggunakan kekuatan magis mereka untuk membunuh mereka semua. Xiaoping bahkan tidak melihat mereka. Dengan telapak tangan yang ringan, seluruh kehampaan bergetar. Boom, gelombang-gelombang. Semua bajak laut yang hadir tercengang. Mereka merasakan kekuatan yang tak tertahankan mengalir ke dalam tubuh mereka dan turun dari kehampaan. Seluruh tubuh mereka tampak membeku, dan kekosongan di sekitarnya masih ada. Mereka tidak bisa bergerak, bahkan bola mata mereka pun tidak bisa bergerak. Para perompak ini tidak peduli dengan kekuatan mereka. Ketika kekuatan ini menembus ke dalam diri mereka, itu menghasilkan gelombang yang merusak. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, semua bajak laut tewas. Tidak ada satupun yang tersisa. Mereka berubah menjadi awan kabut darah. Ini. Banyak penumpang di pesawat luar angkasa yang tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka, begitu orang misterius ini muncul, hanya dengan telapak tangan yang ringan, semua bajak laut sudah mati. Mereka tidak tahu kekuatan mengerikan macam apa ini. Tidak, itu bukan hanya kekuatan tirani, itu juga digunakan sampai puncaknya, mencapai puncak kesempurnaan. Hanya dengan cara ini dia bisa membunuh semua bajak laut dengan satu tangan, dan mereka tidak terluka. Tidak diragukan lagi, ini jelas merupakan kekuatan besar umat manusia. Saat ini, setiap penumpang sangat gembira karena setelah para perompak tersebut mati, mereka sudah keluar dari bahaya dan tidak akan ditangkap oleh para perompak tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Kiuksu dan Sumei sangat tertekan. Mereka awalnya ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam aliansi 40 bajak laut dan mengikuti kelompok bajak laut ini, tetapi kemunculan tiba-tiba orang misterius ini mengganggu seluruh rencana mereka. Tapi mereka juga tidak punya cara. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa sesempurna apapun rencananya, akan selalu ada kecelakaan. Mereka hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Jagoan Saat mereka memikirkan rencana selanjutnya, sesosok tubuh muncul di depan mereka. Itu adalah siaping. Apa? Kiuksu dan Sumei langsung terkejut. Mereka tidak tahu mengapa pembangkit tenaga listrik misterius di depan mereka ini menatap mereka. Mereka tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Cantik, apakah kamu tertarik mencari tempat untuk saling mengenal? Saya berjanji bahwa saya hanya akan memasuki tubuh Anda dan tidak akan pernah memasuki, hidup Anda. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Siaping tersenyum sedikit dan mengulurkan tangan untuk dengan lembut mengangkat dagu halus Kiuksu. Bah! Nakal! Tiba-tiba, Kiuksu menjadi marah. Dia tidak peduli dengan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Dia menendang dengan keras, yang mengandung kekuatan ledakan yang mengerikan. Tampaknya pesawat luar angkasa tidak dapat menahannya. Sayangnya, saat tendangan ini mendarat di tubuh Siaping, rasanya seperti jatuh kerawa. Semua kekuatan dilahap dengan bersih. Tampaknya tidak peduli seberapa kuat Kiuksu, dia tidak bisa menghilangkan keberadaan di depannya ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru pada saat itulah Kiuksu menyadari betapa kuatnya orang di depannya ini. Setelah serangkaian pertemuan yang tidak disengaja, budidayanya telah mencapai alam golden elixir. Tubuhnya telah memadatkan banyak susunan sihir. Setiap gerakannya mengandung kekuatan untuk mempengaruhi kilangit dan bumi. Jiwanya juga cukup kuat untuk berkomunikasi dengan dimensi. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di alam semesta, dia tidak bisa dianggap sebagai semut. Khususnya di kalangan manusia, dia jelas merupakan ahli elit. Dia tidak bisa diremehkan. Tapi di hadapan orang misterius di depannya ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dapat dibayangkan bahwa kesenjangan antara kedua belah pihak sangatlah besar. Saat ini, hati Sumai tergerak. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Aura yang dibocorkan Xiaoping telah memicu energi misterius di kedalaman tubuhnya. Xiaoping, kan? Dia menggunakan akal ilahi dan matanya yang indah menatap Xiaoping. Xiaoping. Jantung Kyuksu berdetak kencang. Dia juga mendengar transmisi akal ilahi Sumai. Dia tidak tahu mengapa dia semakin akrab dengan orang di depannya ini. Meski penampilannya telah berubah dan bentuk tubuhnya berbeda, auranya tidak akan berubah. Secara khusus, mereka telah mengembangkan teknik telepati jantung. Ada hubungan khusus antara pikiran mereka. Sambil berpikir, dia menggunakan teknik telepati jantung dan benar-benar beresonansi dengan orang di depannya. Eh iya, aku sudah ketahuan. Saya tidak menyangka akan terekspos begitu cepat. Kata Xiaoping dengan menyesal. Sepertinya teknik jantung telepati mempunyai pengaruh besar pada dirinya. Sepertinya bahkan masker non-fase tidak dapat menghindari pengaruh ini. Ini adalah semacam kekuatan misterius pada tingkat spiritual, bahkan lebih misterius dan tak terduga. Itu benar-benar kamu, Bajingan. Kiuksu bahkan lebih marah. Dia malu dan kesal. Dia merasa telah dipermainkan oleh pria Bajingan di depannya ini. Dia justru berani menggodanya di depan umum. Dia sangat tidak tahu malu. Saat itu, dia ingin menggigitnya dan memakannya. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo pergi. Tanpa menunggu Kiuksu bergerak, Xiaoping meraih Kiuksu dan Sumeyi dan langsung meninggalkan pesawat luar angkasa, kembali ke miriat stars. Para penumpang pesawat ruang angkasa komersial berwarna hitam saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Tampaknya ahli misterius ini telah membawa kedua wanita itu dan pergi. 2.109 Di bintang. Xiaoping dengan cepat menangkap Kiuksu dan Sumeyi. Mereka berdua memandang Xiaoping dengan marah. Wajah mereka memerah karena marah seolah ingin memukulinya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa kalian berdua berbaring di pesawat luar angkasa? Hal buruk apa yang sedang kamu lakukan? Xiaoping bertanya dengan wajah datar. Apa yang kamu maksud dengan berbohong? Siapa yang bisa berbohong lebih dari kamu? Sumeyi berkata dengan nada menghina. He he, kamu benar. Siapa yang bisa melakukan lebih banyak hal buruk daripada kamu? Kiuksu terkekeh. Xiaoping berkulit sangat tebal sehingga bahkan Star Destroyer Canon tidak dapat menembusnya. Bagaimana dia bisa merasa malu dengan beberapa kata sarkastik? Dia sangat tenang dan bangga pada dirinya sendiri. Setelah bertanya beberapa saat, dia akhirnya mengetahui tujuan Sumeyi dan Kiuksu. Ternyata keduanya pernah berada di planet pohon hijau. Dengan bantuan seorang gadis kecil, Ruth, mereka akhirnya mendapatkan ginseng kaisar naga ungu dan mengalami pertemuan besar yang tidak disengaja. Dengan bantuan Ramuan tak tertandingi berusia 100 ribu tahun ini, tingkat kultivasi mereka meningkat pesat, hingga ke alam inti emas. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tidak lama setelah meninggalkan planet itu, mereka akan diserang oleh sekelompok bajak laut bernama Bajak Laut Rubah Hitam. Beberapa kota dan desa yang tak terhitung jumlahnya direbut dan diperbudak. Di antara mereka ada gadis kecil dari Klan Trin, Ruth. Setelah menerima berita tersebut, Sumeyi dan Kiuksu sangat cemas dan segera mengejar gadis kecil itu, mencoba menyelamatkannya. Bagaimanapun, Ruth telah memberikan bantuan besar kepada mereka. Namun, mereka tidak menyangka Bajak Laut Rubah Hitam menjadi kelompok bajak laut terkenal di alam semesta selatan dan bahkan anggota dari aliansi 40 Bajak Laut. Mereka memiliki jumlah orang yang banyak, mempunyai akar yang kuat, dan memiliki latar belakang yang dalam. Orang biasa tidak bisa menggoyahkannya. Bahkan orang biasa dari sekte Saint Level akan merasa sangat sulit berurusan dengan aliansi Bajak Laut. Namun, mereka tidak ingin berurusan dengan seluruh aliansi Bajak Laut. Mereka hanya ingin menyelamatkan gadis kecil itu, Ruth. Untuk masuk ke sarang aliansi 40 Bajak Laut, mereka telah melakukan banyak upaya. Mereka ingin menyelinap masuk sebagai tawanan dan mencari keberadaan Ruth tanpa diketahui siapapun. Namun, mereka bertemu Xiaoping sebelum rencana dimulai, menyebabkan rencana tersebut dibatalkan. Begitu, ini untuk menyelamatkan seseorang. Sederhana sekali, serahkan saja padaku. Xiaoping menepuk dadanya. Kamu bersedia membantu? Kiuksu bertanya dengan heran. Bukannya dia tidak percaya pada kekuatan Xiaoping? Tapi orang ini hanyalah bajingan yang tidak akan bangun pagi tanpa manfaat. Bagaimana dia bisa membantu orang lain dengan mudah? Tentu saja aku bersedia. Tidak banyak, tapi tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Setelah kita menyelamatkan Ruth atau apapun itu, kamu akan memberiku tiga anak sepak bola. Xiaoping memutar matanya dan mengemukakan kondisinya sendiri. Dia merasa menyelamatkan gadis kecil Ruth hanyalah masalah kenyamanan. Menurut kompas harapan, batu ibu pertiwi kemungkinan besar berada di sarang empat puluh pencuri. Jika mereka ingin bertarung demi batu ibu pertiwi, mereka pasti akan bentrok dengan empat puluh bandit besar. Karena itu masalahnya, menyelamatkan gadis kecil itu bukanlah masalah besar, dan dia juga bisa mendapatkan dua wanita cantik. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, membunuh dua burung dengan satu batu adalah hal yang baik. Bah! Kiuksu dan Sumai meludah. Wajah cantik mereka memerah. Mereka ingin menggigit telur buruk ini. Melahirkan tiga anak sepak bola. Menurut dia, apa itu? Bahkan seekor babi betina pun tidak akan melahirkan sebanyak itu. Oh benar, sepertinya aku mengingat sesuatu. Apakah kamu pernah bertemu dengan adikku Suji sebelumnya? Terakhir kali kamu bertemu dengannya, ekspresinya tampak sangat aneh, seolah dia gelisah. Apakah kamu melakukan sesuatu padanya? Sumai memandang Xiaoping dengan ekspresi sedikit berbahaya. Benar, Jiang Yaru, Namong Wu, dan Churong juga sangat aneh. Mereka selalu mengatakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dari waktu ke waktu, mereka akan linglung, dan wajah mereka memerah. Mereka bahkan tidak dapat membantu tapi memarahi beberapa bajingan. Mungkinkah kamu melakukan sesuatu yang buruk pada mereka? Kiuksu juga menyipitkan matanya saat memikirkan masalah ini. Sebagai indrakenam seorang wanita, dia selalu merasa bahwa hal ini sangat aneh. Jika kamu ingin mengambil kedua saudara perempuan dan menindas saudara perempuanku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kamu bisa melupakan hal berbahaya di tubuhmu itu. Sumai berkata dengan gigi terkatuk. Niat membunuh keluar dari sela-sela giginya. Xiaoping terbatuk, sedikit bersalah. Dia merasa lebih baik berbicara tentang menyelamatkan orang. Titik-titik. Beberapa jam kemudian, Xiaoping, Kiuksu, dan Sumai mencapai kesepakatan. Mereka akan menyelamatkan orang tanpa syarat, dan masalah keluarga ini akan dikesampingkan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, menyelamatkan orang lebih penting. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Ruth jika mereka menundanya untuk sementara waktu. Dia bahkan mungkin dijual ke sudut lain alam semesta sebagai budak. Saat itu, di alam semesta yang luas, akan sangat sulit menemukan keberadaannya. Suara mendesing. Bintang-bintang itu sangat cepat. Mereka segera terbang menuju lapangan bintang tempat aliansi 40 bajak laut berada. Hmm. Xiaoping melihat kekejauhan. Di depan bintang, mereka telah sampai di lapangan bintang misterius di dekatnya. Dia segera merasakan ada formasi terbatas yang luas di kejauhan. Itu menutupi kekosongan, dan hampir tidak ada celah. Setiap pesawat luar angkasa yang mencoba mendekat akan diblokir. Di kehampaan yang jauh, penghalang ruang besar yang tak terlihat muncul. Kekuatan biasa tidak dapat menggoyahkan kekuatan formasi ini. Mata gagak emas neraka. Mata Xiaoping menembus kehampaan, menembus penghalang ruang angkasa, dan langsung melihat pemandangan di kedalaman formasi terbatas ini. Ada total 30 ribu planet di dalamnya. Setiap planet tersebar di lokasi yang berbeda. Mereka membentuk simpul-simpul formasi dan memberikan energi yang tak ada habisnya untuk formasi tersebut. Setiap planet dipenuhi aura jahat yang kuat. Tampaknya berkomunikasi dengan dimensi iblis darah dan memadatkan aura jahat langit dan bumi. Itu adalah tempat yang sangat jahat. Jika musuh menerobos masuk, mereka akan segera disergap dan dimakan oleh formasi tersebut. Bahkan orang suci abadi pun akan terjebak dalam formasi dan terjerumus ke dalam pertempuran sengit. Sepertinya aliansi 40 bajak laut ini memiliki ahli. Xiaoping menyipitkan matanya. Tak heran jika aliansi bajak laut ini bisa mengamuk hingga saat ini. Mereka memiliki orang suci abadi yang mendukung mereka, dan itu bukan hanya satu orang suci abadi. Tampaknya di dalam sarang ini terdapat rahasia besar dan niat membunuh yang tak terduga. Wuss! Saat ini, ribuan kapal bajak laut muncul di dekatnya. Setiap kapal bajak laut sangat ganas. Mereka bersenjata lengkap, dan ada bekas kerusakan di mana-mana. Jelas sekali bahwa mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pas seolah merasakan kapal bajak laut mendekat, sebuah celah terbuka di kedalaman kehampaan. Itu seperti seekor binatang besar yang membuka mulutnya, dan itu cukup untuk menampung banyak kapal bajak laut. Ini tempat ini. Su Mei dan Kyuk Su menjadi gugup. Justru karena pengamanannya yang sangat ketat, mereka berusaha segala cara untuk masuk, bahkan mengambil resiko yang sangat besar. Memasuki. Siaping menggerakkan pikirannya dan mengendalikan bintang-bintang. Banyak bintang segera menyembunyikan auranya, memampatkan ukuran pesawat ruang angkasa mereka, dan diam-diam mengikuti di belakang kapal bajak laut ini, masuk dengan diam-diam. 2.110 Setelah memasuki medan bintang aliansi bajak laut ke-40, salah satu pesawat luar angkasa milik bajak laut pisang. Ada ukiran pisang kuning di lambung kapal. Itu cukup terkenal di dunia One Piece. Haha, kami akhirnya kembali ke Pirate Starfield. Tempat ini adalah surga kami. Benar. Selama kita bisa kembali ke tempat ini, tidak peduli hal buruk apapun yang kita lakukan di luar, sekte dan negara manusia itu tidak akan bisa mengirim orang untuk menangkap kita. Tempat ini benar-benar surga. Selama kamu punya uang, kamu bisa makan dan minum enak. JJ, kita menghasilkan banyak uang kali ini. Setelah kembali, kita harus bersenang-senang. Aku sudah lama mendambakan keindahan di klub malam itu. Sepertinya ada keindahan dari semua ras. Itu sudah pasti. Saat ini, mereka kembali dengan muatan penuh. Mereka merampok sebuah pesawat luar angkasa komersial dan memperoleh harta karun dalam jumlah besar. Kini, mereka sedang mengadakan perayaan di pesawat luar angkasa. Setiap bajak laut sangat bersemangat. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas, menerobos ruang, dan langsung memasuki pesawat luar angkasa. Ledakan. Tiba-tiba, riak muncul di ruang pesawat luar angkasa. Ini adalah gejolak spiritual yang kuat. Dunia ilusi turun dan menyelimuti seluruh pesawat luar angkasa. Segera, semua bajak laut jatuh ke dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Orang yang muncul di sini adalah Xiaoping. Apakah ini sudah berakhir? Dengan suara mendesing, Kyuk Su dan Su Mei melompat keluar dari kehampaan dan tiba di pesawat luar angkasa. Yah, sudah selesai. Sekarang mereka berada di bawah ilusiku, mereka sudah menjadi bonekaku. Aku bisa menanyakan apapun yang kuinginkan kepada mereka. Xiaoping berkata dengan percaya diri. Setelah maju ke tahap akhir dari alam retribusi guntur, kekuatan spiritualnya meroket. Alam ilusinya hampir mencapai titik menganggap yang palsu sebagai yang asli. Belum lagi bajak laut kecil ini, bahkan para orang suci abadi mungkin tidak bisa menahan ilusinya. Alasan mengapa dia mengendalikan bajak laut ini adalah karena dia tidak mengetahui situasi spesifik dari medan bintang ini. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia memutuskan untuk menangkap para perompak pesawat luar angkasa terlebih dahulu dan mempelajari berbagai informasi tentang medan bintang ini dari mereka. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, siapa pemimpin kapal ini? Saya kapten kapal bajak laut ini, Lady. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas berjalan mendekat. Dia memiliki rambut pirang dan mata biru. Ada bekas luka di wajahnya. Dia memegang tongkat di tangannya dan memasang ekspresi garang di wajahnya. Tapi saat ini, matanya dipenuhi kebingungan. Dia benar-benar jatuh ke dalam ilusi, memperlakukan Siaping sebagai orang yang paling dekat dengannya. Baiklah, ceritakan padaku tentang situasi spesifik dari Pirate Starfield ini. Siaping bertanya. Setelah beberapa saat, dari mulut Kapten Lady, mereka juga mengetahui sedikit informasi tentang Pirate Starfield. Pertama-tama, meskipun Starfield ini dikenal sebagai aliansi 40 bajak laut, nyatanya ini adalah tempat berkumpulnya sebagian besar bajak laut di alam semesta selatan. Tidak hanya aliansi 40 bajak laut, tetapi ada juga banyak bajak laut yang bergabung. Mereka adalah bajak laut kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dilindungi oleh aliansi 40 bajak laut. Bisa dibilang medan bintang ini adalah surganya para bajak laut di alam semesta selatan, surganya kejahatan. Tidak peduli kejahatan apa yang dilakukan di luar, tidak ada yang akan mengejarnya di tempat ini. Selain itu, sangat mudah untuk bergabung dengan aliansi 40 pencuri. Seseorang hanya perlu menjadi anggota dan mendaftar. Mereka terkesan haus akan bakat dan tidak memperdulikan kualitas bawahannya. Hal ini juga menyebabkan wilayah bintang bajak laut menjadi perpaduan antara penjahat dan orang jujur, dengan segala jenis penjahat. Namun, jika mereka bukan dari aliansi 40 bandit besar, mereka pasti akan diburu begitu mereka masuk. Tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Bagaimana dengan bajak laut rubah hitam, siapa mereka? Kyuk Su langsung bertanya. Bajak laut rubah hitam dapat dianggap sebagai salah satu dari tiga kelompok bajak laut terkuat di aliansi 40 bajak laut. Berbicara tentang hal ini, Kapten Ledy menunjukkan ekspresi pemujaan, mereka memiliki banyak bawahan yang kuat, total 100 ribu pesawat luar angkasa, hampir di seluruh alam semesta selatan, dan bahkan wilayah lain di alam semesta memiliki cabangnya sendiri. Dan bisnis utama mereka adalah perdagangan budak. Bajak laut biasa hanya merampok pesawat luar angkasa, tetapi mereka berbeda. Mereka secara langsung merampok seluruh planet, membakar, membunuh, dan menjarah. Saya tidak tahu berapa banyak negara manusia yang telah dibunuh oleh bajak laut rubah hitam. Ia mengatakan bahwa bajak laut rubah hitam sangat kejam dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan negara manusia. Mereka membunuh satu demi satu planet dan tidak tahu berapa banyak orang yang tewas di tangan mereka. Bisa dibilang bajak laut rubah hitam bisa dikatakan sebagai organisasi perdagangan budak terbesar di alam semesta selatan. Mereka mempunyai hak monopoli dan terkait erat dengan kekuatan-kekuatan besar di alam semesta selatan. Ini adalah organisasi bajak laut super yang ingin diikuti oleh banyak bajak laut. Di mana markas bajak laut rubah hitam. Di mana biasanya mereka menempatkan budak yang mereka tangkap. Su Mei menyipitkan matanya dan bertanya. Di planet bajak laut. Kapten Lady berkata dengan suara yang dalam, ini adalah planet terbesar di Pirate Starfield dan juga merupakan pusat kekuatan bisnis dan politik. Faktanya, bukan hanya bajak laut rubah hitam. Markas besar grup 40 bajak laut adalah di planet ini. Ada banyak orang kuat dan bajak laut. Sedangkan untuk planet lain, mereka hanyalah kelompok bajak laut kecil. Muda lebih besar dari Mo Yin Jian. Adapun di mana mereka menempatkan budak yang mereka tangkap, sebenarnya itu adalah hal yang terkenal. Mereka umumnya ditempatkan di Slave Arena, di mana para budak dari ras kuat masing-masing dapat melakukan pertempuran berdarah. Pada saat yang sama, mereka juga dapat memperdagangkan semua jenis budak perempuan. Banyak pedagang budak dari seluruh alam semesta akan datang ke Slave Arena untuk berdagang. Dia menunjukkan sedikit rasa iri seolah-olah hidup di planet bajak laut adalah hal yang sangat mulia. Tapi Siaping dapat mendengar bahwa jelas bukan hanya bajak laut yang bisa masuk dan keluar tempat ini, tetapi juga pedagang gelap dari seluruh alam semesta. Mereka semua melakukan bisnis yang memalukan. Bagaimanapun, para perompak ini harus menemukan saluran untuk menjual barang-barang yang mereka rampok. Inilah yang disebut dengan menjual barang curian, jadi wajar jika mereka berkolusi dengan orang-orang berkuasa dari seluruh alam semesta. Kalau begitu, bisakah kamu memasuki planet bajak laut? Kiuksu bertanya. Tentu saja tidak ada masalah. Kita semua bajak laut bisa pergi ke planet bajak laut untuk menghabiskan uang dan berdagang. Masalahnya adalah tempatnya terlalu mahal. Akomodasi, makanan, dan sebagainya sangat mahal. Itu bukan tempat di mana kami para bajak laut kecil bisa tinggal untuk waktu yang lama. Kapten Lady berkata tanpa daya. Paling-paling, kita bisa tinggal beberapa hari, lalu kita akan bangkrut. Inilah kekejaman dunia bajak laut. Jika Anda tidak punya uang, Anda akan sangat sengsara kemanapun Anda pergi. Baiklah, kalau begitu kita adalah anggota bajak laut pisang, dan kita adalah salah satu anggota teratas, dan aku adalah ahli sejatimu di balik layar. Siaping memutuskan untuk berpura-pura menjadi salah satu anggota bajak laut pisang dan menyelinap ke planet bajak laut untuk menemukan gadis Ruth. Ya Tuan. Terima kasih telah menonton!